Bertahun-tahun tidak mendapatkan perhatian pemerintah daerah, jalan masuk akses perumahan pangeranan asri yang kondisinya rusak parah mulai diperbaiki. Untuk memudahkan perawatan, jalan sepanjang 340 meter dengan lebar 4 meter, yang awalnya akan di-hot mix dengan kesepakatan bersama, akhirnya dipavi. Jalan masuk akses perumahan pangeranan asri yang berada di Keloran Pangeranan Bangkalan yang sering dikeluhkan warga karena jalannya yang rusak dan parah, terutama saat musim penghujan. Akhirnya mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah setempat. Sayangnya pengerjaan proyek jalan ini dilakukan di sisi sebelah utara saja, sedangkan sisi sebelah kanan tidak dapat dilakukan perbaikan karena masih merupakan tanggung jawab PT Pengelola Perumahan dan belum diserahkan ke PMK Bangkalan. Sebelum diperbaiki, warga kerap kali mengelus dada, melihat kondisi jalan yang ada di salah satu perumahan tertua di Bangkalan. Selain berlubang, kondisi jalan sangat berbahaya bagi para pengendara dan warga perumahan yang melintas. Apalagi perumahan ini lokasinya berdekatan dengan laut, di mana setiap hari air pasang laut masuk ke area perumahan. Kembangunan jalan ini sendiri, khususnya di daerah perumahan ini sendiri, sudah berapa lama ini jalan tidak diperbaiki? Untuk jalan Wisma Pangeranan, ini sudah pulang tahun, sudah lusa, warga banyak yang mengeluh. Alhamdulillah tahun ini sudah kita dapat bantuan pemafingan volume yaitu 365 lebar 4 meter. Dalam pelaksanaannya, proyek sepanjang 340 meter dan lebar 4 meter dikerjakan tiga rekanan dengan pagu anggaran kurang lebih 410 juta rupiah. Sedangkan konstruksi jalan yang awalnya akan dihotmik dengan kesepakatan bersama warga diganti menggunakan paving. Ya Pak, terkait dengan pembangunan jalan ini sendiri, ini luas jalan yang diperbaiki berapa volume-nya? Ini untuk Wisma Pernasri ini jalan yang kita perbaiki sepanjang 340 meter dengan lebar 4 meter. Ini di Paving ya Pak? Di Paving. Alhamdulillah kesepakatan warga kemarin itu di Paving, yang awalnya diotmik. Tapi kami memberikan masukan agar paving dia lebih awet dan kalau ada kerusakan tidak usah menunggu proyek lagi. Jadi kalau cuma ada penurunan karena beban muatan, cuma dibongkat, tambah pasir, tinggal pasang lagi. Diharapkan kepada seluruh warga untuk sementara waktu selama proses pengerjaan jalan, utamanya warga yang memiliki mobil, untuk tidak melintas sampai pengerjaan proyek jalan rampung atau dapat dilewati kendaraan. Mahabat Zahid, JTV